Halo sahabat youtube apa kabar untuk hari ini semoga sehat-sehat saja ya Nah hari ini kita ingin memberitahukan informasi yang ada di Malaysia itu sekarang ini mengenai tentang notis pemberitahuan had waktu operasi aktiviti perniagaan ya perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB Oke selanjutnya itu kepada semua pemilik pengusaha premis perniagaan dalam kawasan pentadbiran majelis perbandaran pasir gudang atau bisa digerakkan dalam kawasan Johor baru itu tarikh 9 November tahun 2020 Oke sampai itu silah ambil perhatian ya sebagaimana kendungan peruntus peruntusan khas YB Perdana Menteri Malaysia itu berkaitan jangkitan penyakit COVID-19 serta pelaksanaan perintah kawalan pergerakan bersyarat PKPB bagi negeri-negeri wilayah Kuala Lumpur Putrajaya Selangor Gedah Polo Pinang Perak Negeri Sembilan Melaka Johor dan Terengganu itu bermula 9 November 2020 hingga 6 Desember 2020 Oke nah sahabat YouTube pihak majelis itu membenarkan semua premis atau pengusaha yang mempunyai lesen perniagaan dari majelis perbendaraan pasir gudang yang sah sahaja untuk beroperasi ya untuk beroperasi beroperasi semua dan sahabat YouTube semua Oke nah selanjutnya sahabat YouTube jadi aktiviti premis perniagaan atau aktiviti perniagaan yang telah dibunarkan operasi itu sepanjang sepanjang tempoh PKPB diarahkan bagi dihadkan waktu operasi ada sebagai yang waktu yang telah ditetapkan beroperasi Oke nah sampai YouTube jadi jenis perniagaan itu yang pertama pasar raya pusat beli belah dan retail store itu waktu operasi ini dibunarkan 6 pagi hingga 10 malam eh restoran ya restoran kedai ngerai makan kendaraan bersaji foodtrop penjajahan tepi jalan medan selera pusat penjajah kedai runcit dan kedai serbaneka waktu operasi itu dibenarkan hingga 6 pagi 6 pagi hingga 10 malam 12 tengah hari oke next selanjutnya eh pasar awam dan pasar awam swasta itu beroperasi waktu beroperasi dibenarkan 6 pagi hingga 2 petang eh selanjutnya itu ada pasar tanim waktu operasi itu dibenarkan 6 pagi hingga 12 tengah hari eh pasar malam itu juga dibenarkan waktu operasi dibenarkan 4 petang hingga 10 malam eh sama itu stesen minyak kecuali stesen minyak di lebuh raya eh dibenarkan beroperasi 24 jam eh waktu operasi juga dibenarkan 6 pagi hingga 10 malam eh next perkhidmatan dobi termasuk dobi layan diri dobi 24 jam dobi 24 jam kecuali kecuali eh aktiviti melipat pakaian eh waktu operasi juga dibenarkan 6 pagi hingga 10 malam nah nah next selanjutnya klinik dan hospital kerajaan swasta itu waktu operasi dibenarkan 24 jam eh selanjutnya selanjutnya sahabat youtube farmasi dan kedai menjual ubat-ubatan itu waktu operasi dibenarkan 8 pagi hingga 11 malam sektor industri itu beroperasi seperti biasa sektor pertanian perladangan peternakan dan pertanian waktu operasi dibenarkan dan beroperasi seperti biasa eh eh aktiviti eh di masjid ya surau had kehadiran yang ditetapkan oleh pihak berkuasa agama negeri itu juga beroperasi seperti biasa ya oke next selanjutnya eh lain-lain aktiviti perniagaan yang tidak termasuk dalam senarai aktiviti yang tidak dibenarkan beroperasi beroperasi seperti biasa oke next selanjutnya jenis aktiviti yang tidak dibenarkan beroperasi negatif list di negeri Malaysia ini itu jenis perniagaan semua aktiviti hiburan termasuk pusat hiburan pusat karaoke bangung bayang kelab malam indoor play group dan taman tema itu tidak dibenarkan beroperasi tidak dibenarkan eh next sahabat youtube karnifal jualan dan semua bentuk persidangan dan pameran itu juga tidak dibenarkan beroperasi semua aktiviti sukan dan rekreasi yang melibatkan perhimpunan ramai dan sukar dikawal penjarakan fisikal tidak eh dibenarkan beroperasi aktiviti kolam benang berkelah bersetuh bersentuhan fisikal sukan tempur sukan berpasukan penganjuran kejohanan pertandingan tidak dibenarkan beroperasi oke next selanjutnya sahabat youtube semua penganjuran majelis keramaian ya baik itu majelis perkawinan pertunangan majelis resmi tidak resmi ke kerajaan dan swasta kenduri dan lain-lain yang berupa perhimpunan ramai seminar bengkel seminar bengkel seminar bengkel kursus latihan persidangan ceramah pameran dan aktiviti berkaitan dengan meeting in creatives convention and exhibition itu tidak dibenarkan kecuali mesyuarat secara bersemuka yang melibatkan ekspatriat dan sing suitu dengan penjarakan fisikal dan memakai pelitur muka mesyuarat dalam arahan GPA dan garis panduan MITE oke next selanjutnya semua sektor pendidikan IPT awam dan swasta institut latihan kemahiran sekolah dedika taska pusat tahfid pusat jagaan kanak-kanak sekolah pondok itu tidak dibenarkan beroperasi kecuali pelajar IPTA IPTS yang mengambil ujian atau peperiksaan dengan institusi luar negara adalah dibenarkan untuk hadir menduduki peperiksaan sahaja dan bukan untuk sesi pembelajaran oke next selanjutnya semua aktiviti pelancongan keluar kawasan PKPB dan ke dalam kawasan PKPB PKPB itu tidak dibenarkan dan selanjutnya sahabat youtube apa-apa aktiviti yang boleh menyebabkan ramai orang hadir di suatu tempat sehingga menyukarkan pencarakan fisikal dan pematuhan kebenaran ketua pengarah kesehatan tidak dibenarkan beroperasi nah jadi untuk ini memang kita harus mengikutinya sahabat youtube oke next selanjutnya sahabat youtube eh peringatan eh tentang pelaksanaan langkah-langkah pencegahan penularan wabah penyakit eh yang pertama semua pemilik pengusaha premis diminta mengikuti langkah-langkah kerja pembersihan disinfeksi penggunakan cicairan pencuci dengan kandungan sodium hipoklorid eh yang selaras dengan terdacara yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia GGM pada mana-mana permukaan yang bersetuhan serta alatan yang digunakan sama oleh orang ramai terutamanya troli bakul barangan tombol pintu kontor bayaran eskalator nozzle pump dan sebagainya secara kerap atau sebaik-baiknya pada setiap kali digunakan yang kedua prosesnya kuman dan pemberian dilaksanakan dua atau tiga kali sehari dalam tempoh operasi terutamanya di kawasan umur atau guna sama seperti production floor lobby lift surau tandas store pejabat pejabat kaunter kafeteria kantin pilih mesyuarat dewan serbaguna dan lain-lain tiga mewajibkan menggelakkan pemakaian topeng muka face mask kepada semua pekerja yang sedang bertugas mengikuti jenis berkhidmatan empat semua pemilik pengusaha premis perlu membuat pemeriksaan suhu semua pekerja yang hadir bekerja pada awal waktu masuk bekerja serta merekodkan kehadiran dan bacaan suhu pekerja setiap hari lima pemilik pengusaha diminta menyediakan pen sanitasi tangan hand sanitizer berdasarkan alkohol atau menyediakan kawasan mencuci tangan dengan sabun untuk kegunaan pekerja pelanggan serta penyediaan termometer bagi mengukur suhu pelanggan maksimal 375 derajat celsius sebelum memasuki premis mengikut pada kesesuaian jenis aktiviti serta SOP yang dikeluarkan oleh menteri kesehatan negara 6 memantau jarak selamat satu meter atau lebih antara satu dengan yang lain sama ada dalam kalangan pengunjung maupun pekerja di kawasan premis 7 penggunaan penanda di lantai terutamanya di kawasan sesak seperti kaunter bayaran ruang menunggu beratur bagi memastikan jarak selamat sekurangnya satu meter 8 pemilik pengusaha premis makanan perlu menyatakan dengan jelas bilangan pelanggan yang dibenarkan pada satu-satu masa untuk memenuhi penjarakan sosial susun atur meja dengan jarak 2 meter antara meja serta setiap meja tidak melebihi empat orang yang duduk semeja 9 menggalakkan sistem temujanji serta temujanji secara atas talian online terhadap pelanggan yang ingin berurusan di premis dan juga sistem pesanan serta pengantaran secara atas talian mengelakkan kesisakan atau orang ramai berkumpul dalam satu lokasi yang sama tempoh yang panjang 10 menggalakkan penggunaan perlatahan makan jenis pakai buang biodegradasi 11 menggelakkan kaedah pembayaran tanpa wang tunai atau cash e-wallet kad kredit dan lain-lain bagi premis yang mempunyai kemudahan ini terutamanya pasar yamini kedai runcit dan kedai serbanika 12 melaksanakan lain-lain arahan dan tata cara operasi bagi setiap sektor yang dibenarkan dalam tempoh perintah kawalan pergerakan persyarat PIKBB mendasarkan panduan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Keselamatan Negara bermula 8 November 2020 13 melaksanakan langkah-langkah pencegahan penularan wabah penyakit lain yang sesuai mengikut panduan dan saran dan saranan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia KGM dari semasa ke semasa nah baik sahabat youtube penguasa premis perniagaan itu diminta mematuhi arahan ini bermula 9 November 2020 hingga 6 Desember 2020 juga sehingga arahan selanjutnya dikeluarkan arahan ini selaras dengan akta kerajaan tempatan 1 1976 akta 171 dan UUK yang digunapakai oleh majlis perbandaran pasir gudang untuk maklum berikutan dengan notis pemberitahuan ini dikeluarkan maka notis pemberitahuan bertarikh 5 Mei 2020 dan mana-mana notis pemberitahuan terdahulu dengan sendirinya terbatas sekian untuk dimaklum sekian untuk makluman untuk keterangan lanjut silah hubungi bahagian pelisanan jabatan kesihatan awam MPPG oke nah dengan arahan yang diperdua majlis perbandaran pasir gudang jadi itulah sahabat youtube notis pemberitahuan yang sudah diberitahu kepada seluruh aktivitas perniagaan yang ada dalam kawasan Johor Baru di negeri Malaysia oke sahabat youtube itulah informasi singkat yang kita berikan di luar negeri di luar negara di negeri Malaysia semoga informasi ini bermanfaat untuk anda yang menontonnya terima kasih sudah mendengarkan sedikit ceramah saya untuk hari ini oke next sama youtube jangan lupa untuk like komen dan subscribe serta aktifkan lonceng terima 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 terima